Keberhasilan seseorang mencapai tujuan atau impian terletak pada keyakinannya terhadap impian atau tujuannya Walaupun dalam perjalanan menggapai impian, orang tersebut mengalami tantangan yang luar biasa Tapi dia tetap persisten Kalau kita lihat orang yang telah berhasil, kita pikir bahwa orang itu luar biasa dan wow sepertinya untouchable Seperti kita gak mungkin mencapai kesana Tapi tahukah bahwa mereka juga ordinary people but they have extraordinary dream bedanya hanya disitu Keberhasilan mereka bukan karena kemampuan atau skill atau kekayaan atau kepinteran Atau tampang dan sebagainya Kalaupun itu ada, itu hanya bonus Tapi kunci keberhasilan mereka Salah satunya adalah persistence Banyak contoh dalam hal ini Baik olahragawan, penulis buku, penyanyi, bisnismen, politikus, negarawan, dan lain-lain Rata-rata mereka mulai dari nol Bahkan ada yang mulai dari minus Tapi mereka punya satu keyakinan yang sangat mereka pegang kokoh Dan demikian juga pada saat mereka menghadapi tantangan Mereka punya satu mentalitas yang luar biasa Yaitu persistence Contoh saja Jack Ma, CEO dan pendiri dari Alibaba Menurut kesaksian beliau sendiri Dia mengatakan bahwa pada saat dia mengutarakan mimpinya, visinya tentang Alibaba.com Dan dia mempresentasikan bisnisnya kepada teman-temannya Dan rata-rata temannya bilang impossible Kalau gak salah hanya 2-3 orang yang percaya sama beliau Sisanya rata-rata tidak percaya Masuk akal, kenapa? Karena menurut kesaksian beliau bahwa Pada saat download file waktu itu Dia butuh 3 jam untuk download file Sementara basic bisnisnya adalah internet E-commerce adalah internet Dan download file 3 jam Bagaimana bisa mengatakan bahwa ini adalah perusahaan masa depan Tapi Jack Ma tidak pernah menyerah Dia konsisten dan persisten terus mengerjakannya Walaupun begitu banyak tantangan Kalau kita dengar dari cerita beliau bahwa perusahaan awal tidak make money Dan bahkan sempat tidak punya modal untuk bayar karyawan Bayangkan Tapi hari ini Alibaba merupakan salah satu raksasa e-commerce dunia Dan Jack Ma pun tercatat dalam sejarah bahwa salah satu orang terkaya di China Saat ini Dalam hal ini Dia mengaku juga bahwa dia tidak punya keterampilan Seal tentang internet misalkan Tapi yang dia bisa melihat apa yang terjadi Dan disitu letaknya Dan never give up Contoh berikutnya Anda tahu buku Chicken Soup for the Soul Yang pengarangnya adalah Jack Enfield and Mark Victor Mereka menawarkan hasil karyanya ke publisher Anda tahu apa yang terjadi? Ditolak Kira-kira berapa yang tolak? 10? 20? 30? 100? Ternyata 144 publisher yang tolak mereka Mereka pantang menyerah Never give up Disinilah detaknya Persistensi Mereka terus melakukan usaha Pendekatan kepada publisher yang lain Akhirnya ada salah satu publisher yang tertarik Singkat cerita Buku mereka dipublish Dan buku ini terjual 115 juta Eksemplar Dan ditertemakan ke dalam 47 bahasa Di seluruh dunia Luar biasa bukan? Persistensi Di video saya sebelumnya Saya sempat membahas Konsistensi Bedanya dengan apa? Dengan persisten Kita lihat Konsisten itu adalah Kemampuan untuk terus menerus Gigi dalam mewujudkan setiap target yang telah ditetapkan Sementara persistensi adalah kemampuan untuk gigi Dan tahan banting memiliki daya tahan yang kuat Mewujudkan target So pada umumnya mereka yang berhasil di bidang apapun Dan rata-rata mereka punya daya tahan yang luar biasa Jatuh lima kali Bangkit yang ke enam kali Jatuh sepuluh kali Bangkit yang ke sebelas kali Jatuh seratus kali Bangkit yang seratus satu kali Dan jangan pikir mereka tidak pernah gagal Dan rata-rata mereka mengalami kegagalan Tapi di kamus mereka tidak ada istilah kegagalan Kegagalan itu adalah pelajaran Harga yang telah dibayar untuk belajar Jadi artinya apa? Buat mereka yang punya mentalitas Never give up ini Buat mereka adalah Belajar Learning Membuat mereka lebih sempurna Membuat mereka lebih fantastik Pada saat mereka mencapai impian mereka Yang terjadi adalah reputasi mereka dipercaya Contoh saja Kalau hari ini Jack Ma datang Mengajak Anda berbisnis tentang internet Saya yakin Anda tidak meragukan lagi Demikian juga misalkan tadi Jack Enfield Jack Enfield mengajak Anda tulis buku Bareng yuk tulis buku Dan saya yakin Anda juga tidak ragu lagi Kenapa? Karena mereka telah mendapatkan Satu reputasi yang bisa dipercaya Dan ini menjadi satu aset Asetnya berapa harganya? Tak ternilai Itulah harga dari satu Persistensi Persistensi Daya tahan ingat Daya tahan Konsistensi Melahirkan persistensi Persistensi Melahirkan hasil karya Yaitu impian Pada saat mencapai impian Juga mendapatkan reputasi Reputasi equal asset Selamat berjuang Capai impianmu Persistensi Is the key Thank you for watching Bye 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 Terima kasih.